Perhatikan wajah berikut, Bu Nina sedang mempersiapkan pembelajaran renang untuk siswanya yang belum bisa berenang Beliau ingin menggunakan media pembelajaran yang tepat dan efektif Media pembelajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa Bu Nina dalam memahami teknik dasar renang adalah A. Lembar kerja berisi teori renang B. PowerPoint tentang gaya renang C. Video tutorial teknik dasar renang D. Ceramah tentang pentingnya renang E. Artikel mengenai manfaat olahraga renang Jawaban yang paling sesuai untuk membantu siswa Bu Nina dalam memahami teknik dasar renang adalah C. Video tutorial teknik dasar renang Berikut adalah beberapa alasan mengapa video tutorial teknik dasar renang adalah Media pembelajaran yang paling tepat dan efektif Keunggulan video tutorial visualisasi Video menunjukkan gerakan renang secara langsung sehingga siswa dapat melihat dengan jelas bagaimana teknik dasar renang dilakukan dengan benar Penjelasan yang mudah dibahami Video dapat menjelaskan teknik dasar renang dengan cara yang mudah dibahami oleh siswa Baik secara visual maupun audio Dapat diulang Siswa dapat menonton video berulang kali untuk memastikan mereka memahami teknik dasar renang dengan benar Lebih menarik Video dapat menjadi media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif dibandingkan dengan media pelajaran lainnya Seperti lembar kerja atau ceramah Jadi jawaban yang benar adalah C. Video tutorial teknik dasar renang Nomor 2 Kusinta ingin menerapkan pembelajaran renang yang menyenangkan dan membuat siswa tidak mudah bosan Kegiatan pembelajaran renang yang paling sesuai untuk diterapkan adalah A. Menyimak ceramah tentang sejarah renang B. Siswa berlatih berenang dengan serius secara individu C. Melakukan permainan estafet renang D. Siswa mengerjakan lembar kerja tentang gaya renang E. Guru menjelaskan teknik renang secara detail Dari pilihan yang tersedia C. Melakukan permainan estafet renang adalah kegiatan pembelajaran renang yang paling sesuai untuk diterapkan Agar pembelajaran menjadi menyenangkan dan tidak mudah bosan Berikut alasannya Keunggulan permainan estafet renang Menyenangkan Permainan estafet renang melibatkan kerja sama tim dan kompetisi yang sehat Sehingga membuat pembelajaran lebih menyenangkan Motivasi Permainan ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk berenang dan meningkatkan kemampuan mereka Interaksi Permainan ini memungkinkan interaksi sosial yang positif antara siswa Yang terakhir, variasi Permainan estafet renang dapat menjadi variasi dari latihan renang yang biasa dilakukan Sehingga siswa tidak mudah bosan Jadi nomor 2 jawabannya adalah C. Melakukan permainan estafet renang Nomor 3 Bu tiga sedang menghadapi siswa yang pemalu dan kurang percaya diri Lama pembelajaran bencak sila Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa tersebut adalah A. Memberikan instruksi latihan yang sulit dan menantang B. Membandingkan kemampuan siswa tersebut dengan teman lainnya C. Memberikan kesempatan siswa tersebut tampil memimpin gerakan D. Memfokuskan latihan pada teknik kuda-kuda bencak silat E. Memberikan hukuman berupa lari keliling lapangan Dari pilihan yang tersedia C. Memberikan kesempatan siswa tersebut tampil memimpin gerakan adalah Strategi yang paling tepat untuk meningkatkan rasa percaya diri siswa Yang pemalu dan kurang percaya diri selama pembelajaran pencak silat Berikut alasannya Sebuah bulan strategi memberikan kesempatan tampil memimpin 1. Membangun kepercayaan diri Memberikan kesempatan untuk memimpin gerakan menunjukkan bahwa Butika percaya pada kemampuan siswa tersebut Hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri 2. Tanggung jawab Memberikan tanggung jawab untuk memimpin gerakan dapat mendorong siswa Untuk tampil lebih berani dan percaya diri 3. Pengalaman belajar Kesempatan memimpin memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi siswa 4. Motivasi Keberhasilan memimpin gerakan dapat memotivasi siswa Untuk terus belajar dan berkembang Jadi jawaban nomor 3 adalah C Memberikan kesempatan siswa untuk tampil memimpin gerakan Nomor 4 Pak Harun sedang merencanakan pembelajaran lompat jauh untuk siswanya Dia ingin siswanya memahami konsep gaya lompat jauh yang paling efektif Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai untuk mencapai tujuan tersebut adalah A. Ceramah tentang jenis-jenis gaya lompat jauh B. Demonstrasi lompat jauh oleh guru C. Diskusi kelompok tentang teknik lompat jauh efektif D. Siswa langsung berlatih lompat jauh tanpa instruksi E. Menonton video atlet melakukan lompat jauh Dari pilihan yang tersedia C. Diskusi kelompok tentang teknik lompat jauh efektif adalah Kegiatan pembelajaran yang paling sesuai untuk membantu siswa Memahami konsep gaya lompat jauh yang paling efektif Berikut alasannya Keunggulan diskusi kelompok 1. Pemahaman mendalam Diskusi kelompok memungkinkan siswa untuk saling berbagi informasi dan pengalaman tentang teknik lompat jauh Sehingga mereka dapat memahami konsep dengan lebih mendalam 2. Pemikiran kritis Diskusi mendorong siswa untuk berpikir kritis tentang berbagai teknik lompat jauh dan mengevaluasi efektifitasnya 3. Keterampilan komunikasi Diskusi membantu siswa mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama tim 4. Motivasi Diskusi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan memotivasi siswa untuk belajar lebih lanjut Jadi nomor 4 jawabannya adalah C. Diskusi kelompok tentang teknik lompat jauh efektif Nomor 5 Kuratnah ingin meningkatkan kesadaran siswanya tentang pentingnya pemanasan sebelum berolahraga Strategi yang paling tepat untuk menanamkan kesadaran tersebut adalah A. Memberikan nilai jelek bagi siswa yang tidak pemanasan B. Memberitahu siswa bahaya tidak pemanasan melalui ceramah C. Melibatkan siswa untuk membuat presentasi tentang pemanasan D. Memberikan hukuman berupa lari keliling lapangan kepada yang tidak pemanasan E. Langsung mengajak siswa melakukan aktivitas olahraga Dari pilihan tersedia C. Melibatkan siswa untuk membuat presentasi tentang pemanasan adalah strategi yang paling tepat untuk menanamkan kesadaran tentang pentingnya pemanasan sebelum berolahraga Berikut alasannya Keunggulan strategi presentasi Keterlibatan aktif Melibatkan siswa dalam membuat presentasi membuat mereka aktif dalam pembelajaran Dan mendorong mereka untuk mencari informasi tentang pemanasan Pemahaman yang lebih mendalam Dengan mencari informasi dan membuat presentasi, siswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang manfaat dan pentingnya pemanasan Tiga, keterampilan presentasi membuat presentasi membantu siswa membangkan keterampilan komunikasi dan presentasi mereka Kesadaran yang lebih tinggi Presentasi oleh siswa dapat meningkatkan kesadaran teman-teman mereka tentang pentingnya pemanasan Jadi, nomor lima jawabannya adalah C. Melibatkan siswa untuk membuat presentasi tentang pemanasan Terima kasih telah menonton!